Sedara isu netralitas aparat negara termasuk TNI Polri jadi sorotan Usai Menkopoluka menyebut adalah polan terkait kecurangan pemilu. Bawaslu sudah menyusun indeks kerawanan pemilu untuk memetaikan potensi kerawanan dari sisi netralitas aparat. Dalam konteks provinsi, Bawaslu mencatat ada 5 wilayah yang berstatus rawan tinggi untuk kategori pengukuran dari indikator keamanan. Pertama DKI Jakarta skor indeksnya 88,95, Sulawesi Utara skor indeksnya 87,48, dan Kalimantan Timur dengan indeks skor 77,04. Di indeks kerawanan pemilu 2024 dengan indikator keamanan di tingkat kabupaten atau kota Bandung, Kota Banjar, Kabupaten Puncak, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Jayawijaya punya skor 100 atau masuk kelompok dengan tingkat kerawanan tinggi. Indeks itu diukur dari beberapa laporan yang telah masuk sebelumnya. Lalu bagaimana langkah antisipasi dari Badan Pengawas Pemilu menghadapi isu besar terkait netralitas aparat dalam penyelenggaran pemilu? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo menegaskan komitmen Polri terkait netralitas pada pemilu 2024. Kapolri menegaskan jika ada anggota Polri yang tidak netral, warga dipersilakan melapor dengan bukti yang cukup. Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut menerima sejumlah laporan terkait dugaan intimidasi dari Oknum Polisi. Korban atau pelapornya pengurus partai politik di sejumlah daerah. Saya mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima, antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh Oknum. Tertentu, sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Kasus penurunan baliho sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Di Riau, bawas lusetempat sudah mengingatkan agar peserta pemilu tertib dengan alat peraga kampanye. Namun di tempat lain seperti di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pencopotan diduga dilakukan oleh Satpol PP setempat. Meski demikian, Pemkot Siantar berdalih pencopotan bukan hanya untuk salah satu kandidat tertentu. Sementara itu, pengurus DPC PDIP Solo menyebut ada sejumlah aparat yang datang ke Sekretariat PDIP saat pengurus tidak ada di lokasi. Kapol Resolo membantah bahwa aksi bawahannya untuk intimidasi, melainkan untuk pengamanan. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyebut saat ini Bawaslu menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan aparat. Bawaslu di seluruh daerah diinstruksikan untuk mengecek kebenaran informasi yang beredar. Yang jelas ada isu yang beredar, sekarang kami sedang investigasi apakah benar, jangan sampai juga, kalau tidak benar kan ini namanya mas manasi ya. Nah tugas kami untuk menginvestigasi apakah kejadian tersebut benar atau tidak. Kita tunggu, kita tunggu sekarang teman-teman di tingkat Kabupaten Kota, kan itu ada tingkat Kabupaten Kota di indikasinya, sedang melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut. Di sisi lain, komitmen netralitas TNI ditegaskan oleh calon panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus meminta semua pihak tidak meragukannya terkait netralitas prajurit TNI di pemilu 2024. Kita TNI, koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Ya, kita juga sudah menjelaskan kepada Komisi Satu bagaimana langkah-langkah netralitas TNI ini. Salah satunya saya memberikan buku saku yang harus dipunyai oleh seluruh prajurit, kemudian juga memberikan penyuluhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat, ke pangkat terendah. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Penanganan laporan dugaan kecurangan secara transparan atau bertindak tegas terhadap aparat yang tidak netral akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Menkopol Hukam, Mahfud MD menyebut masuknya laporan dugaan kecurangan dan intimidasi terkait aparat bagaimana Bawaslu menjaga netralitas aparat Polri dan TNI khususnya di tahun politik. Kita akan bahas bersama anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti. Mbak Loli, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa, Bu Huria. Selamat malam, Mbak Huria. Selamat malam, Mbak Livi. Ini dari Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dan juga Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Daniel Ansar Simanjuta. Bang Daniel, selamat malam. Masih di mute, Bang Daniel? Selamat malam, Mbak Livi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mbak Loli dulu. Mbak Loli, jadi aturan yang ada sudah tegas. Mulai dari TNI Polri hingga ASN itu harus netral. Tapi kan ada potensi bias. Batasannya seperti apa, Mbak Loli? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk netralitasnya, secara regulasi yang kita punya sangat terang-benderang dia. Baik yang mengatur soal ASN, baik yang mengatur teman-teman di kepolisian, maupun yang mengatur trajurit di TNI. Jadi secara aturan mainnya dia terang-benderang. Dan kita tahu kenapa soal netralitas TNI ini menjadi isu yang sangat krusial, seperti kewaspadaan Bawaslu sebenarnya. Kenapa kewaspadaan Bawaslu? Sebab dari pemilu ke pemilu sebelumnya, soal netralitas ASN itu selalu menempati posisi lima terbesar dari potensi pelanggaran yang ada. Nah, batasannya di mana? Sesungguhnya kalau kita ngomong soal netralitas, maka jelas kan misalnya dilarang terlibat politik praktis. Itu jelas. Kalau kita lihat Undang-Undang 7 2017, misalnya di pasal 280 huruf F misalnya dan huruf K, itu jelas. Karena ASN itu tidak boleh terlibat sebagai peserta kampanye. Dilibatkan sebagai peserta kampanye aja dia nggak boleh. Artinya, batasannya apa? Batasannya yang ada di Undang-Undang secara normatif ya. Maka kita akan bisa lihat, dia tidak boleh terlibat sebagai peserta. Bahkan kalau dia mencalonkan diri, dia harus mundur, misalnya gitu. Ini memberikan batasan yang sangat strike. Bagaimana ASN, TNI, PORI ya memang harus netral. Bagaimana kita undang. Mbak Loli, kalau tadi kan saya sempat bacakan di tayangan sebelumnya itu ada wilayah-wilayah yang punya indeks kerawanan yang cukup tinggi. Kalau memang wilayah-wilayah yang di luar Jawa, mungkin karena sulit jangkauannya seperti di Jaya Wijaya. Koreksi saya kalau salah ya Mbak Loli. Tapi kenapa kemudian kota Bandung masuk? Kabupaten Bandung? Kabupaten Bandung masuk. Jadi begini, sesungguhnya ketika Bawaslu membuat indeks kerawanan pemilu, ini adalah upaya untuk memetakkan berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi di 2024 berdasarkan peristiwa konkret pada pemilu sebelumnya. Artinya pada pemilu 2019, pada pemilihan kepala daerah sebelumnya. Artinya 2020. Jadi IKP ini merujuk pada peristiwa yang sudah terjadi, yang peristiwa itu terverifikasi, sehingga kemudian tidak boleh lagi dia berulang di 2024. Kan begitu ya? Nah sehingga basis datanya adalah data konkret yang terjadi di lapangan baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalau dibandingkan dengan 2019, Mbak Loli, lebih banyak mana sebaran daerah-daerah dengan indeks kerawanan tertinggi? Nah, sebenarnya kalau kita melihat IKP, cara pandangnya bukan untuk membuktikan IKP ini benar. Bahwa kabupaten Bandung nanti akan sangat tinggi pelanggaran netralitas ASN-nya. Sebenarnya bukan itu, tapi tujuan IKP itu justru untuk mencegah yang rawan-rawan tinggi ini tidak terjadi. Cara pandangnya dulu kan kita harus clear ya. Nah, lalu yang berikutnya, kenapa kabupaten Bandung dekat dari ibu kota, akses informasi banyak? Sebenarnya kan cara kita melihat netralitas ASN itu dalam sebuah kontestasi politik, netral ASN ini adalah yang memiliki struktur dari atas ke bawah. Sehingga kalau disalahgunakan, maka dampaknya juga akan sangat besar. Terutama TNI, Polri, kan begitu ya? Jadi, tidak ada hubungannya antara di kota atau di desa. 2019, pelanggaran netralitas ASN itu sangat tinggi di kabupaten Bandung. Bukan karena tidak tahu ini melanggar loh, karena dalam prakteknya ada yang bahkan pura-pura tidak tahu bahwa ini melanggar. Nah, sehingga kami di bawah su, kemudian bikin MOU, kesepakatan, nota kesepahaman dengan lima kementerian lembaga, itu untuk bicara soal apa yang boleh dan yang tidak boleh. Misalnya, foto dengan pose tertentu saja nggak boleh loh bagi ASN. Dan ini dilakukan informasinya seluas-luasnya ke teman-teman ASN dan TNI Polri. Jadi, kalau masih ada pelanggaran, bukan semata karena tidak tahu. Kadang karena memang kesempatannya ada saja lalu mereka melakukan itu dalam situasi ya. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, pengambilan nomor urut penetapan itu kan baru tadi malam. Tapi sudah ramai soal tudingan kecurangan, intimidasi oleh aparat kepolisian, sebutkanlah begitu ya. Kenapa kemudian ini bisa terjadi di pemilu kali ini? Bagaimana Kementerian Pertahanan mendorong aparat TNI Polri nggak ikut dalam politik praktis? Mbak Livi, tentu saya tidak bisa bicara mewakili pihak kepolisian. Jelas yang perlu dipahami kan isu ini pasti berulang terjadi dan memang tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Loli, memang tingkat kerawanannya tinggi dan kita akui hal tersebut. Nah, namun ini kan sangat tergantung dengan komitmen pimpinan dalam hal ini misalnya di TNI. Tapi kalau Anda perhatikan misalnya dari masa ke masa pemilu, terutama sejak era reformasi, TNI salah satu institusi yang paling sukses reformasinya, dan itu diakui di banyak riset transparansi dan diakui banyak NGO yang melakukan riset-riset terkait dengan reformasi di tingkat institusional, TNI adalah salah satu yang paling sukses. Dan TNI institusi yang kembali ke barat, kemudian tidak banyak terlibat dalam agenda-agenda politik. Dan kalau kemudian ada yang berusaha tarik-menarik ke TNI misalnya di agenda politik, itu akan sangat tergantung dengan pimpinan TNI. Dan dari masa ke masa pimpinan TNI selalu berusaha tegak lurus dengan pemimpin negara. Politik TNI adalah politik negara, itu pertama Mbak Liti. Kemudian yang kedua, dalam konteks di Kementerian Pertahanan, yang perlu dipahami Mbak Liti, Kementerian Pertahanan itu dalam konteks pertahanan, dia punya tanggung jawab sebagai bangkuat istilahnya, pengembang kekuatan. Sedangkan Mabes TNI itu disebut sebagai gun kuat atau pengguna kekuatan. Dan palastab itu sebagai pin kuat, pembina kekuatan. Nah yang punya potensi misalnya bisa menggerakkan aparatur, dalam hal ini aparatur TNI tentu adalah panglima TNI. Dan kalau Anda dengar misalnya komitmen Pak Agus, pas fit and proper test beberapa waktu yang lalu, terang bahwasannya TNI tentu pada posisi akan netral. Dan itu sudah terbukti kalau dari masa ke masa di pemilu TNI hadir menjalankan politik-politik negara. Oke, saya ke Mbak Huryah. Mbak Huryah, kalau kita dengar pemberitaan beberapa waktu belakangan soal intimidasi, dugaan intimidasi oleh Polri kepada pengurus partai politik begitu, meskipun sempat dibantah, bagaimana Anda melihat kasus itu? Ya saya kira ya kita perlu memahami, apa namanya, mencuatnya isu soal netralitas ataupun juga tudingan bahwa ada upaya-upaya intimidasi gitu ya, yang dilakukan oleh TNI Polri. Ini kan sangat terkait sebenarnya dengan kerawanan yang terjadi hari ini ya, di dalam pemilu 2024 nanti, di mana posisi TNI Polri memang punya titik rawan yang rentan disalahgunakan gitu ya. Titik rawan ini pertama saya lihat sebenarnya dari regulasinya dulu gitu. Di undang-undang, meskipun memang sudah diatur, tadi disampaikan oleh Teloli ya, bahwa netralitas itu sudah diatur, tetapi kalau kita lihat saja misalnya di undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tentang Polri, itu kan tidak ada aturan yang tegas gitu ya mengenai mekanisme pertanggung jawaban polisi sebagai sebuah institusi kalau dia misalnya terbukti tidak netral. Yang kedua juga soal mekanisme sanksi yang tidak jelas gitu ya, jadi ada celah dari sisi regulasi. Yang kedua kalau kita lihat dari posisinya, nah posisi Polri yang memang di bawah presiden langsung gitu ya, dia berada di bawah presiden, ini kan juga rentan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan ketika presiden punya konflik of interest, punya konflik kepentingan, terutama dalam konteks pemilu 2024 nanti. Saya kira persis disinilah problemnya gitu ya Mbak Livi ya, bahwa karena Pak Jokowi sebagai presiden punya konflik kepentingan ketika anaknya berkontestasi gitu ya, maka orang menduga bahwa bukan tidak mungkin alat-alat negara seperti TNI Polri yang punya kekuasaan sangat besar gitu ya, yang lebih besar dia bisa dimobilisasi untuk mendukung salah satu kandidat gitu. Tapi catatan Bahurya sejauh ini dari Puska Polui, bagaimana melihat netralitas TNI Polri? Kalau kami di Puska Polui memang tidak secara khusus gitu ya, melihat bagaimana keberpihakan atau netralitas TNI Polri selama ini. Tapi kalau bicara dalam konteks netralitas, kami punya kekhawatiran terus terang membaca situasi yang terjadi gitu ya, beberapa bulan belakangan ini, indikasi ada mobilisasi sumber daya negara, alat-alat negara gitu ya, karena ada konflik kepentingan, presiden sebagai kepala negara itu sangat besar gitu. Dan yang kita bisa lihat sebenarnya, dari statement Pak Jokowi saja misalnya ketika dia mengatakan akan cawe-cawe gitu ya, kemudian juga secara eksplisit menyampaikan juga tentang kepentingannya terhadap keberlanjutan gitu ya, terhadap pemimpin berikutnya yang bisa melanjutkan visi-misinya dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa arahnya sudah kelihatan gitu ya, arah dukungannya sudah kelihatan. Pak Jokowi sebagai presiden sudah memperlihatkan ketidak netralannya. Dan ketika presiden tidak netral, maka bukan tidak mungkin ya, ini juga akan berdampak pada netralitas institusi-institusi demokrasi lainnya. Masuk TNI Polri saya kira. Mas Daniel, menjawab kekhawatiran seperti yang tadi dikemukakan Bahuri ya, itu seperti apa? Ya, saya pikir kekhawatiran itu wajar ya, kalau kemudian ditilik dari sisi politik. Tetapi yang perlu dipahami adalah, di satu sisi Pak Jokowi misalnya sebagai presiden, di sisi lain beliau juga sebagai politisi, yang tentu menginginkan keberlanjutan dari kepemimpinan beliau, legasi beliau. Dan itu hal yang wajar dalam sebuah kepemimpinan. Selama norma-norma etika terkait dengan campur tangan, atau makna cawe-cawe, itu tidak menggunakan aparatur negara. Kalau kemudian menggunakan aparatur negara secara terang, tentu itu hal yang dilarang. Dan itu tentu melanggar aturan. Tapi kalau kemudian sikap yang disampaikan adalah sikap normatif, artinya beliau secara operasionalistik tidak melakukan pelanggaran aturan-aturan negara, itu adalah hal yang lain. Kalau kemudian sikap yang disampaikan Pak Jokowi hanya sekedar tentang harapan, terkait dengan cita-cita, agar ada yang meneruskan legasi yang satu visi dengan beliau, saya pikir seorang pemimpin itu bahkan sebuah kakutan parduain kira-kira. Baik, terima kasih Bang Daniel. Terima kasih juga Mbak Loli dan juga Mbak Hurya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.